Memirsa dalam pembatasan sosial berskala besar di Jakarta, terdapat sejumlah pembatasan. Salah satunya, aturan berpergian dengan kendaraan pribadi. Pembatasan sosial berskala besar yang telah disetujui oleh Menteri Kesehatan mengatur pembatasan penumpang pada kendaraan pribadi dan angkutan umum di DKI Jakarta. Jumlah penumpang yang boleh diangkut dalam kendaraan pribadi dan angkutan umum akan dibatasi dan penempatan tempat duduk akan diatur. Pembatasan pada angkutan umum moda raya terpadu atau MRT dalam satu rangkaian kereta hanya boleh mengangkut 60 orang. Sedangkan angkutan lintas raya terpadu atau LRT tidak boleh lebih dari 30 orang dalam satu rangkaian kereta. Transjakarta dengan kategori single bus dibatasi menjadi 30 orang per bus. Sementara Transjakarta dengan kategori articulate bus yang berkapasitas 120 orang dibatasi menjadi 60 orang. Taksi hanya boleh mengangkut dua penumpang dan bajai hanya boleh mengangkut satu penumpang. Aplikasi ojek online juga telah menonaktifkan sementara layanan antar penumpang. Pengguna hanya bisa mengakses layanan pengantaran barang dan makanan sementara kapal Kepulauan Seribu hanya beroperasi seminggu sekali. Untuk mobil penumpang kendaraan pribadi kategori sedan dengan kapasitas empat penumpang hanya boleh mengangkut tiga penumpang dengan aturan satu pengemudi dan dua penumpang di belakang. Sementara mobil bukan sedan dengan kapasitas tujuh penumpang hanya boleh mengangkut empat penumpang dengan satu pengemudi, dua di tengah dan satu di belakang. Kemudian untuk sepeda motor pribadi masih boleh berboncengan namun wajib menggunakan masker, sarung tangan dan helm. Tim Liputan Ainews melaporkan.